Intro Satu lagi Ada Chat WA Ini dari Seorang bidannya Tentang suntik putih Suntik yang isinya vitamin C Malam dok Ada teman saya tanya Teman saya itu suntik fit C selama setahun Setelah di stop Muncul sariawan penuh di mulut Dan tenggorokan Sampai gak bisa nelan dan bicara Akhirnya diopnam Itu kenapa ya dok Nah ini saya jawab ya Saya jawab saya belum bisa memastikan Apakah timbul sariawannya Karena stop suntik vitamin C Kalau sariawan hebat Kemungkinan orang itu terkena Herpes simplex Mulut ya Oral ya Oh gitu ya dok Daya tahan tubuhnya lemah juga bisa ya Iya mestinya sih Efek berhenti Suntik fit C Gak separah itu Paling hanya Perasaan kurang fit aja Iya dok Makasih infonya Nah jadi begini Vitamin C itu sebetulnya aman Tapi harus digunakan secara benar Vitamin C yang dianjurkan Untuk Suplementasi Itu adalah peroral Dengan dosis yang tidak terlalu tinggi tentunya Nah Injeksi vitamin C Secara intravena Itu tidak dianjurkan Nah Secara intravena itu hanya diberikan Pada kondisi Keadaan avitaminosis Vitamin C yang berat Jadi Pada pasien yang Mengalami defisiensi vitamin berat Kondisi tubuh lemah Gak bisa makan Ya Gangguan pencernaan Nah itu baru kita masukkan secara Infus Atau intravena Begitu ya Nah Sekarang Semua suntik whitening Semua suntik vitamin C Yang tujuannya adalah untuk estetika Itu tidak ada yang legal Dalam artian Tidak diproduksi di Indonesia Kemudian Tidak ada notifikasi Bepom Bahkan yang dari luar sendiri Tidak diakui oleh FDA Nanti saya kasih linknya ya Bahwa FDA Tidak mengakui segala macam bentuk suntik Atau infus whitening Begitu Karena memang tidak sesuai dengan indikasi Ilmu kedokteran Nah Kenapa hal ini bisa terjadi Ya kalau suntik vitamin C Sendiri sebetulnya itu aman Kenapa bisa sampai Setelah stop suntik vitamin C Timbul sariawan Nah Itu kan untuk Mencerahkan kulit Membuat tekstur kulit Jadi bagus Bahkan untuk menghilangkan jerawat Saya khawatir Itu obat suntik Yang ilegal Ya Ada obatnya Sehingga terjadi efek rebound Obatnya apa Saya tidak tahu ya Kemungkinan Bisa saja Corticosteroid Ya Tapi belum tentu ya Mungkin bisa ada zat lain juga Nah Kan corticosteroid ini memang menghambat Proses peradangan Kamu punya muka Beruntusan Jerawatan Di suntik itu pasti bersih Halus Putih gak? Putih Ya Tapi ya itu bahayanya Begitu stop Efek rebound Nah ini Manifestasinya dengan timbul Sariawan Yang banyak Mungkin Itu analisa saya Oleh sebab itu Janganlah Pernah gunakan produk-produk Yang gak jelas Yang tidak legal Begitu Itu aja saran saya Semoga Bermanfaat Saya Dr. Gregory Budiman Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa